Perjuangan pengusaha orang asli Papua di Provinsi Papua Barat tahun 2023 tidaklah mudah, penuh dengan pengorbanan, keringat, air mata, dan materi yang begitu banyak. Pengusaha orang asli Papuan di Provinsi Papua Barat terus berusaha keras agar bisa mendapatkan pekerjaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dengan berbagai cara melobi pekerjaan di setiap OP-DOP dieterkait agar bisa mendapatkan pekerjaan penunjukan langsung yang diprioritaskan kepada pengusaha orang asli Papua. Hal ini dilakukan oleh semua pengusaha orang asli Papua ada yang melobi pekerjaan dengan cara bergabung di setiap asosiasi-asosiasi yang ada. Baik asosiasi lokal hingga asosiasi nasional bahkan tidak sedikit pula yang memilih untuk jalan secara pribadi tanpa terlibat di asosiasi manapun atau dengan kata lain persat. Dengan berbagai cara dan metode yang dipakai untuk melobi pekerjaan penunjukan langsung kepada pengusaha orang asli Papua, tapi tidak membahkan hasil apapun. Seakan-akan pengusaha orang asli Papua seperti menjadi pengemis di atas negerinya sendiri. Pemerintah Provinsi Papua Barat main sistem Tebang Filih yang artinya bahwa hanya asosiasi-asosiasi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati pekerjaan penunjukan langsung yang diprioritaskan kepada pengusaha orang asli Papua. Sedangkan pengusaha orang asli Papua yang lain hanya menjadi penonton melihat kenyataan yang terjadi. Perjalanan melobi pekerjaan memakan waktu kurang lebih hampir satu tahun untuk mencari pekerjaan penunjukan langsung. Tapi semua seakan-akan tidak ada perhatian serius dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini membuat para pengusaha orang asli Papua di Manokwari, Papua Barat melakukan pemalangan kantor dinas POPR Papua Barat dan melakukan aksi demo untuk mengungkapkan perasaan kekecewaan pengusaha orang asli Papua. Namun semuanya sia-sia belakang. Dinas POPR hanya memberikan pekerjaan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Di sini membuat sesama pengusaha orang asli Papua saling bertengkar dan terkesan diduga ada unsur kesengajaan adu-dongge yang dilakukan oleh dinas POPR Papua Barat. Setelah perjuangan panjang yang begitu menguras energi, tenaga, pikiran, dan keuangan yang begitu banyak keluar untuk melobi pekerjaan tapi semuanya nihil alias tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Perjuangan panjang terhitung dari bulan Januari tahun 2023 hingga memasuki bulan November tahun 2023 dan sebentar lagi memasuki Natal, tahun baru dan sudah terdengar lagu Natal berbunyi di mana-mana. Hal ini tentu saja membuat hati pengusaha orang asli Papua begitu sedih, bercampur kekecewaan terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat di saat semua jalan sudah tertutup dan sebagian besar pengusaha orang asli Papua yang belum mendapatkan pekerjaan mulai putus asel dan kecewaan. Muncullah seorang penolong yang memiliki hati yang unik dan tulus peduli akan nasib pengusaha orang asli Papua yang merasa sangat kecewa dan putus asel karena belum mendapatkan pekerjaan dan sebentar lagi sudah memasuki bulan Desember. Seorang sosok figur ini mulai melakukan berbagai macam cara sesuai dengan karisma dan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan secara khusus. Perjuangan sosok figur ini juga tidaklah mudah membalikan ke lapang taman karena tentunya kita tahu bersama bahwa di bulan November memasuki Desember tentu saja penyerapan anggaran sudah selesai. Ditambah lagi masa transisi, pergantian pejabat gubernur Papua Barat yang baru saja diganti hitungan kurang lebih satu bulan yang pasti semua pekerjaan penunjukan langsung sudah dibagi habis oleh OP, DOP, D terkait dan tinggal menunggu tutup tahun anggaran tahun 2023 perjuangan di akhir tahun anggaran. Bukanlah hal yang mudah dan ditambah lagi masa transisi pejabat gubernur Papua Barat hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk sosok figur yang berani pasang bedat untuk nasib pengusaha orang asli Papua. Sosok figur tersebut tidak dapat beristirahat dengan baik bersama keluarga karena harus memikirkan nasib. Pengusaha orang asli Papua, sosok figur tersebut tidak mengenal waktu dalam perjuangan. Baik siap, malam hujan dan panas tetap berjuang kerat untuk nasib pengusaha orang asli Papua. Sosok figur tersebut sangat bertanggung jawab dengan memikul beban yang begitu berat di pundaknya dan terus menyuarakan aspirasi nasib pengusaha orang asli Papua. Dan pada akhirnya, keputusan terakhir yang diambil sosok figur tersebut adalah semua pengusaha orang asli Papua diarahkan untuk bertamu secara langsung. Di kediaman pejabat gubernur Papua Barat, Ketua Gapensi Manopwari, Bapak Yaakub Yenu, sebagai payung buku kepada pengusaha orang asli Papua, menegaskan bahwa sangat kecewa terhadap pemerintahan Provinsi Papua Barat terkait pembagian paket kegiatan orang asli Papua yang tidak merata. Dalam pertemuan tersebut membuahkan hasil yang baik, di mana pejabat gubernur Papua Barat menjawab apa yang menjadi aspirasi dari pengusaha orang asli Papua, Nokwari 28 November tahun 2023. Di kediaman Ketua Gapensi Manopwari, Bapak Yaakub Yenu, semua pengusaha orang asli Papua berkumpul kembali mendengarkan jawaban yang diberikan oleh pejabat gubernur Papua Barat, Bapak Yaakub Yenu, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pejabat gubernur Papua Barat. Dalam perjalanan panjang pengusaha orang asli Papua dari bulan Januari hingga memasuki bulan November, di sini kita ketahui bersama bahwa tidak ada sosok figur pemimpin pada saat itu yang mau merelakan dirinya sendiri untuk berkorban secara langsung untuk nasib pengusaha orang asli Papua. Semua sosok-sosok figur yang hari ini muncul yang pasti cuma memikirkan kepentingan pribadi mereka saja tanpa peduli melihat nasib pengusaha orang asli Papua. Semua sosok figur yang hari ini begitu banyak sangat mustahil peduli akan nasib pengusaha orang asli Papua di Provinsi Papua Barat. Hanya satu sosok figur yang sudah membuktikan untuk merelakan dirinya sendiri untuk berusaha dengan karisma dan talenta yang ia memiliki. Sehingga pada akhirnya sebagian besar pengusaha orang Papua dapat tersenyum kembali karena sudah mendapatkan pekerjaan. Sosok figur tersebut adalah Ketua Gapensi Manokwari, Bapak Yakub Yenu. Beliau adalah sosok figur yang sudah membuktikan. Untuk itu di momen paling berharga untuk menentukan nasib pengusaha orang asli Papua di Provinsi Papua Barat untuk lima tahun ke depan. Kita seluruh pengusaha OAPI satukan doa bersama, rapatkan barisan, dan bergan dengan tangan untuk bekerja menangkan Bapak Yakub Yenu. Di tanggal 14 Februari tahun 2024, pilih Partai Garuda nomor 11, lembar surat suara untuk kelek Provinsi Papua Barat, daerah pemilihan 1, dan coblas nomor urut 2, Yakub Yenu. Ingat, pilihan kita menentukan nasib pengusaha orang asli Papua di Provinsi Papua Barat untuk lima tahun ke depan. Pilih yang sudah terbukti, Yakub Yenu. Membeli sebelum rakyat meminta.